Halo guys jumpa lagi di channel ini di video kali ini kita akan tutorialkan cara penggantian bearing CVT di motorbit ya cara penggantian bearing CVT di motorbit Oke kita langsung aja ya nggak usah lama-lama lagi yang pertama itu kita harus melepas terlebih dahulu blok CVT nya nah ini namanya bearing CVT atau lahir CVT atau bisa disebut juga lahir bak CVT jadi bearingnya itu paling beda ya di sini ada kuningannya di tengah-tengahnya Nah oke kita langsung lepas aja ya Nah terlebih dahulu kita lepas di apa namanya speednya ya jadi ada sepinya ya nah cara melepas speednya itu pakai tangan lancip seperti ini ya tuh jadi tinggal tekan keangkat ya nah kemudian kita pakai tracker nih ini tracker bikinan sendiri ya model bikinan sendiri tuh jadi bikinnya itu pakai baut 14 kasar ya jadi nanti mekanismenya itu begini nih ini contoh ini kan bearing yang baru ya Nah itu begitu ya jadi ketarik nantinya ketarik ke atas ya nih di simak pokoknya ya jadi ini caranya gampang banget nih dan trackernya juga boleh temen-temen tiru ya jadi modalnya pakai baut 14 yang kasar ya tuh segitulah panjangnya kira-kira di gerinda di model bentuk kayak gitu tadi ya Hai nah kemudian untuk biar nggak copotnya itu kita ganjel nih kita ganjel apa ya besi atau apa paku atau apa bebas ya yang penting bisa ngeganjel aja kalau udah ngeganjel tinggal di sanggak di sanggap pakai bekas gear bekas nah kemudian bearing-bearing bekas tuh nah untuk ukuran bearing ini 6002 ya ukurannya ya ukuran bearing CVT bit ini 6002 sama seperti scoopy vario itu sama ya vario scoopy speci bit itu semuanya 6002 sama ya ukurannya kodenya 6002 nah kalau udah begitu tinggal di puter tuh kayak gitu ya nah otomatis jadi bearing yang di bak CVT itu keangkat ya tuh keangkat seperti ini tuh jadi sebetulnya cara untuk melepas lahar itu banyak ya ada yang pakai lilin ada yang dibakar ada yang pakai tracker dapat beli macam-macam ya jadi yang penting mah tujuannya akan melepas laharnya itu ya jadi ini kita pakai tracker bikinan sendiri modalnya itu cuma pakai baut 14 kasar nah kemudian kalau udah dibersihin ya lanjut dipasang tinggal dipasang ya tuh dipasang terus dipantek-pantek jangan lupa bawahnya itu dialasin pakai apa bebas yang penting bisa dialasin ya ya jangan nenggak gitu ya pakai lap atau kardus atau apa bebas ya dialasin biar nggak lecet gitu ya eh block cipitnya biar nggak lecet nah kemudian dipantek-pantek nah untuk cara manteknya itu di sejajarin aja ya diameter bearing luar sama bearing dalamnya itu di sejajarin jangan asal mantek ya nanti malah yang ada bearingnya malah udah langsung oblat kalau asal mantek jadi di sejajarin diameter bearing luar sama bearing dalam nah ini dikit lagi mantek lagi nah untuk manteknya itu boleh pakai apa aja pakai bekas bosing roller juga bisa ya pakai apa aja bisa lah yang penting tujuannya bisa mantek ke dalam aja itu ya Nah setelah itu disepik lagi di kancingnya jadi caranya seperti ini ya teman-teman ya Oke sekian ini sudah selesai pemasangan bearing CVT tinggal pemasangan block garden buat yang belum subscribe boleh subscribe dulu dan yang mau tanya-tanya seputar CVT boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh